Huairu Muyu tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan Ming Chang kali ini, tetapi bahkan jika dia tidak berhasil, masih mungkin untuk menggosok semangat Ming Chang, jadi dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, dan hanya memberitahu orang-orang di bawah bahwa dia adalah pergi keluar untuk menyelidiki. Orang-orang di bawah tidak berani berkata apa-apa, dan kelompok itu terbang cepat menuju perbatasan. Dua gerbong, Hu Kian Mei dan Huairu Muyu duduk di satu gerbong, sedangkan Su Yun duduk sendirian. Ketika para penjaga dan pelayan melihat ini, mereka sangat bingung, siapakah pria ini? Bagaimana dia bisa menerima perlakuan seperti itu? Terlebih lagi, melihat tindakan kedua presiden tersebut, mereka sangat dekat dengan pria tersebut. Meski melihatnya, mereka tidak berani berkata banyak. Mereka masih mengerti siapa Bey yang itu. Su Yun duduk bersila di kereta, dia tidak mengaktifkan kiabadinya untuk mempercepat perjalanannya. Faktanya, seluruh dunia persilatan tertinggi dipantau oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak mengizinkan makhluk abadi menimbulkan masalah di berbagai alam, karena hal ini akan menyebabkan tatanan alam terganggu. Harus dikatakan bahwa terkadang, Su Yun mengagumi beberapa metode pengadilan abadi. Meskipun terkadang mereka tidak berperasaan, mereka memang telah memenuhi kewajiban mereka untuk menegakkan keadilan di dunia abadi, dan juga telah memenuhi kewajiban mereka untuk mengendalikan makhluk abadi dan melindungi alam segudang. Meskipun terkadang mereka tidak dapat melakukannya, tanpa pengadilan abadi, dunia abadi tidak hanya akan berada dalam kekacauan, bahkan dunia segudang pun akan berada dalam kekacauan. Hanya saja posisi mereka berbeda, jadi Su Yun dan pengadilan abadi perlahan menjadi seperti api dan air. Mari kita coba mencari tahu siapa Ming Chang nanti. Jika kita bisa mengetahui latar belakangnya, itu yang terbaik. Jika kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun, maka kita musnahkan saja dia. Su Yun menatap telapak tangannya sendiri dan sedikit mengepalkan tangannya. Ki yang tampak biasa melingkari telapak tangannya. Meskipun Ki ini ringan, ia dapat dengan mudah mengobrak abrik bumi dan menghancurkan pegunungan. Untuk eksistensi di tingkat Dewa Roh, bahkan jari kelingking pun dapat dengan mudah menembus gunung Tai. Hula! Saat ini, tirai gerbong tiba-tiba terangkat. Su Yun terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat Hukian Mei langsung masuk, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, tubuh halus yang hangat dan lembut itu masuk ke dalam pelukannya. Meyer! Saat Su Yun hendak berbicara, bibirnya yang lembut dan harum langsung menempel di mulut besarnya. Tangan kecilnya memegang erat bahunya dan mendorong seluruh tubuhnya ke kursi kereta. Hukian Mei sangat haus, dia tidak memberi Su Yun kesempatan untuk mengatur nafas, dan menciumnya dengan gila, lidahnya yang basah dan halus menjulur ke dalam mulutnya, dan terus menjelajah dan menyerap. Tidak lama kemudian, Hukian Mei terengah-engah, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia mengangkat kepalanya, bibirnya terbuka, dan menatap Su Yun dengan matanya yang menawan. Su Yun secara alami memahami niat Hukian Mei. Dia tersenyum sedikit, dan tidak lagi menahan diri, dia mengambil gadis itu dan meletakkannya di pangkuannya, lalu mengulurkan tangannya, dan melepas pakaian di tubuhnya sepotong demi sepotong. Setelah beberapa saat, Hukian Mei menutup matanya, dan dengan lembut memainkan ki yang dalam di tubuhnya. Meskipun dia telah berkultivasi ganda dengan Su Yun berkali-kali di masa lalu, kekeringan panjang ini akhirnya bertemu dengan hujan, memberinya perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan manfaat dari kultivasi ganda kali ini juga sangat mengejutkan. Hukian Mei terkejut saat mengetahui bahwa ki yang dalam di tubuhnya telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat kritis ini, ki yang dalam bahkan lebih murni dari sebelumnya, dan daging dan darah di tubuhnya juga mulai terlahir kembali, menjadi benar-benar baru. Kultivasinya tiba-tiba melonjak tiga tahap. Dia sudah mulai mengintip ke dalam dunia spirit sage. Bagaimana ini mungkin? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Hukian Mei membuka matanya lebar-lebar, dia tidak percaya apa yang dia rasakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hukian Mei sangat gembira. Suyun membelai punggungnya, lalu mengulurkan tangan ke udara, dan beberapa butiran muncul di telapak tangannya. Ambil, Suyun berkata dengan lembut. Hukian Mei menganggup, membuka mulutnya dan memasukkan pelet ke dalam mulutnya, menelan semuanya sekaligus. Saat pelet masuk ke perutnya, Suyun segera mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke perut Hukian Mei. Gelombang kehangatan datang dari telapak tangannya, membuat orang merasa sangat nyaman. Wajah Hukian Mei memerah, bibir merah mudanya sedikit terbuka, perasaan nyaman seperti ini justru membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Beberapa pil yang masuk ke perutnya dengan cepat dicerna, dan efek obatnya menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Hukian Mei dengan hati-hati mencicipi manfaat dari beberapa pelet tersebut, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, keterkejutan di matanya menjadi semakin jelas. Beberapa pil ini sebenarnya memodifikasi inti roh di tubuhku. Ini, pil macam apa ini? Pil abadi. Pil abadi. Hukian Mei terkejut sesaat, lalu tiba-tiba menyadari bahwa Su Yun sudah abadi, jadi pil yang biasa dia gunakan adalah pil abadi alami. Bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi, masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai harganya, tapi di dunia abadi, itu mungkin tidak begitu berharga. Tiba-tiba, Hukian Mei merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia menarik nafas dalam-dalam, seolah ingin menyembunyikan kekecewaannya, menoleh ke samping, dan menyunggingkan senyuman dari sudut mulutnya. Su Yun secara alami menyadari perubahan pada Hukian Mei, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mei R, ada apa? Apa? Apa yang salah? Ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Apa yang ada dalam pikiranku? Hukian Mei berkata dengan tatapan bingung. Tapi Su Yun tidak mempercayainya sama sekali. Dia menghela nafas dan berkata, Mei R, aku mempelajari teknik di dunia abadi yang bisa mengintip ke dalam hati orang. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya, jangan biarkan aku mengintip ke dalam hatimu. Mendengar itu, Hukian Mei terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode seperti itu, tapi melihat ekspresi Su Yun, dia tahu bahwa dia tidak akan menggunakannya pada dirinya. Hukian Mei memikirkannya lagi dan lagi, lalu menghela nafas, kakak. Sebenarnya, ini bukan masalah besar, hanya saja pikiran Mei R agak kaku. Pikiran Mei R ingin. Sekarang kakak laki-laki itu abadi, bahkan fisiku tidak dapat menahanmu. Kamu sangat kuat, tapi aku sangat kecil, jarak antara kamu dan aku semakin besar, diriku yang sekarang. Bisakah aku masih layak untukmu? Saat Hukian Mei berbicara, suaranya menjadi semakin lembut. Matanya sedikit terkulai, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, dia sedikit takut, rasa rendah diri di hatinya berangsur-angsur semakin kuat. Suyun saat ini sudah abadi, dia telah bertemu peri yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, dia hanyalah setengah iblis, dari segi penampilan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan peri. Dalam hal budidaya, tidak perlu membicarakannya. Tanpa diduga, saat dia selesai berbicara, kepalanya dilirik dengan tidak sopan oleh Suyun. Hah! Hukian Mei berteriak kesakitan, dia menutupi kepalanya dan menatap Suyun dengan air mata berlinang, hanya untuk melihat Suyun menatapnya dengan wajah serius. Melihat tatapan itu, Hukian Mei sangat ketakutan. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan kata-kata seperti itu di masa depan, dan kamu tidak diperbolehkan memiliki pemikiran seperti itu, mengerti. Suyun berkata dengan serius. Hukian Mei terkejut, dia menatap Suyun, hanya untuk menyadari bahwa mata pria itu sangat fokus, dan bahkan sedikit marah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk Hukian Mei erat-erat di pelukannya. Tidak peduli menjadi apa aku, tidak peduli menjadi apa kamu, hubungan di antara kita tidak akan pernah berubah, dan perasaanku padamu tidak akan pernah berubah, mengerti. Mei-er. Suyun menunduk dan berbisik ke telinganya. Dengan mengatakan itu, Hukian Mei tertegun sejenak, matanya bergetar hebat, dan air mata mengalir di matanya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dengan suara, wah, dia mulai menangis, dan membenamkan kepalanya ke pelukan Suyun, dan mulai menangis dengan keras. Suyun dengan lembut menepuk punggungnya, dan menghiburnya dengan lembut. Dalam hidup ini selalu ada banyak belenggu. Suyun mengerti bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri pada akhirnya. Setelah berkendara selama hampir dua hari, gerbong akhirnya sampai di perbatasan Beiyang. Saat ini, sebagian besar kota di perbatasan Beiyang dijaga ketat, namun jumlah penggarap roh di kota jelas tidak sebanyak kota di pedalaman. Banyak penggarap roh yang datang dari luar hanya tinggal di kota sebentar, sebelum buru-buru pergi. Jelas, semua orang tahu bahwa perang akan pecah di sini, dan banyak orang tidak memiliki banyak harapan terhadap asosiasi pedagang Beiyang. Huairu Muyu dan Hukian Mei memimpin Suyun dan bergegas menuju kota harimau mengaum terbesar di sekitarnya. Kota Tiger Roar dibangun oleh kamar dagang Tiger Roar, namun setelah Huairu Muyu mengambil alih aliansi 100 pertemuan, kamar dagang Tiger Roar percaya bahwa mereka tidak berdaya melawan Huairu Muyu, jadi mereka bergabung dengannya, meninggalkan Tiger Roar City, raksasa. Kekuatan utama dari asosiasi pedagang Beiyang ditempatkan di kota Raungan Harimau, dan bahkan ada sejumlah besar ahli penggarap roh yang menjaganya. Markas besar asosiasi pedagang Beiyang juga berlokasi di sana. Ketika Panglima tentara pedagang Beiyang mengetahui kedatangan Huairu Muyu dan Hukian Mei, dia langsung terkejut, dan segera mengirimkan orang untuk menyambut mereka. Mereka belum menerima pemberitahuan sama sekali, dan pemimpin di puncak telah tiba. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Ketika Huairu Muyu dan Hukian Mei memasuki, kota Raungan Harimau, para prajurit di kota itu sudah berbaris dalam dua baris untuk menyambut kedua gadis itu. Pemandangannya sangat megah, seolah-olah mereka sedang menyambut seorang kaisar. Wajah Hukian Mei penuh dengan senyuman, dia tidak peduli dengan situasinya, tetapi Huairu Muyu mengerutkan kening, dia melihat ke arah tentara di kedua sisi, memanggil Marshal yang memimpin pasukan, dan berkata langsung, batalkan upacaranya, langsung ke tenda komandan untuk membicarakan berbagai hal. Dengan kalimat sederhana, Marshal segera memahami kepribadian nyonya yang memerintah Beyang. Marshal tidak berani gegabuh, dan segera memerintahkan seluruh prajurit untuk kembali ke posisi masing-masing, dan memanggil semua jenderal untuk berkumpul di tenda komandan untuk membicarakan masalah. Wajah Hukian Mei dan Huairu Muyu langsung memasuki tenda komandan, sementara Suyun berdiri di samping sebagai penjaga. Ini adalah permintaan Suyun sendiri, dia tidak ingin segera mengungkapkan identitasnya, kalau-kalau dia ditemukan oleh mata-mata pengadilan abadi di dunia persilatan tertinggi. Yang dia butuhkan adalah tetap bersikap low profile dan menangani masalah ini dengan aman. Dengan sangat cepat, Marshal dan lebih dari sepuluh jenderal berjalan masuk satu demi satu dan berbaris. Suasana di dalam tenda sungguh husuk. Hukian Mei diam-diam menatap Suyun, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia selalu menyerahkan urusan ini kepada Huairu Muyu. Huairu Muyu memandang para jenderal dan Marshal dengan sikap bermartabat. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat kuat dalam aspek ini. Yang disebut Marshal dan jenderal tidak bisa mengungguli dia dalam hal aura. Marshal G, tidak perlu membicarakan pertempuran itu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hanya ingin tahu tentang pergerakan Ming Chang saat ini dan kapan dia akan tiba di garis depan. Huairu Muyu berkata langsung. 1167 Pria yang dipanggil Marshal G itu segera mengerti apa yang dipikirkan Huairu Muyu. Ini adalah wanita tegas yang melakukan segala sesuatunya tanpa ragu sedikitpun. Jika dia melakukan hal-hal tidak berguna di depannya dan mengatakan omong kosong yang tidak berguna, dia akan meremehkannya. Meskipun Huairu Muyu baru saja tiba di garis depan, dia pasti mengirim orang untuk memperhatikan garis depan. Dia secara alami jelas tentang situasi pertempuran, tetapi semuanya tertunda untuk beberapa waktu, dan masalah Ming Chang memang seperti itu. Dikatakan bahwa Ming Chang akan tiba di garis depan besok pagi. Untuk operasi ini, Ming Chang telah membawa semua ahlinya dari wilayah Naga Langit, meskipun jumlahnya tidak banyak, dan mereka bahkan tidak bisa disebut tentara. Tetapi para ahli itu semuanya telah menerima harta abadi Ming Chang sebagai hadiah, dan metode mereka sangat kuat. Hanya harta yang diberikan Ming Chang kepada mereka sudah cukup untuk melawan seorang jenderal elit, dan Ming Chang secara pribadi telah datang, saya takut kali ini, dia berencana untuk langsung menerobos garis pertahanan pasukan Bei Yang saya dan menyerang Bei Yang. Marsikal G berkata dengan wajah serius. Jika Ming Chang tidak datang secara pribadi dengan niat untuk menang, bagaimana dia bisa melakukan ini? Faktanya, Marsikal G telah mengirim orang ke pusat Bei Yang untuk memberitahu Huayru Muyu tentang masalah ini beberapa hari yang lalu, karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ming Chang. Jika Ming Chang datang secara pribadi, dia pasti tidak akan bisa menolak. Namun, kecepatan Huayru Muyu telah melampaui imajinasinya, dan dia benar-benar tiba di sini tanpa suara. Namun ini jelas tidak cukup. Meskipun budidaya Huayru Muyu dan Hukian Mei kuat, tetapi melawan Ming Chang, mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Kali ini, mereka hanya membawa beberapa penjaga dan pelayan biasa, dan tidak melihat satupun ahli terkenal, yang membuat Marsikal G, yang telah menunggu lama, sangat kecewa. Namun, ada satu orang yang diperhatikan Marsikal G, dan itu adalah pria yang berdiri di antara Hukian Mei dan Huayru Muyu. Orang ini berdiri di sana dengan tenang, dan tidak ada aura yang terasa dari tubuhnya. Dia terlihat seperti penjaga, tapi penjaga biasanya ada di luar, jadi kenapa dia masuk? Mungkinkah itu pengawal pribadi? Marsikal G belum pernah mendengar Huayru Muyu dan Hukian Mei meminta pengawal pribadi, apalagi pengawal pria. Dia menebak latar belakang Su Yun, tapi mulutnya perlahan melaporkan tentang Ming Chang. Sepertinya Ming Chang menjadi tidak sabar. Jika dia berencana untuk menyerang Bei yang secara pribadi kali ini, maka dia pasti membawa semua hartanya. Dikatakan bahwa meskipun orang ini kuat, hal yang paling menakutkan adalah harta abadi miliknya. Titik. Harta abadi ini memiliki segala macam fungsi, dan penggarap roh biasa tidak mampu melawannya. Hukian Mei, yang duduk di sana seolah sedang menonton pertunjukan, tiba-tiba berbicara. Presiden Fox benar. Marsikal G buru-buru berkata, sebenarnya, kita bisa menghadapi semua kekuatan Ming Chang, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, dengan kekuatan kelompok pedagang Bei yang, tidak sulit untuk melawan mereka, hanya saja Ming Chang tidak mudah untuk dihadapi, jika tidak ada eksistensi yang bisa menandinginya, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah Marsikal G punya tindakan pencegahan? Huayru Muyu bertanya. Ini, Marsikal G berpikir sejenak, menghela nafas, berdiri dan menangkupkan tinjunya, bawahan ini tidak kompeten, jika melawan Ming Chang, bawahan ini takut aku tidak berdaya. Ming Chang memiliki kekuatan absolut. Meskipun Marsikal G pandai bertarung, dia tidak pandai membuat rencana. Jika dia harus berurusan dengan Ming Chang sendirian, dia tidak akan berdaya. Karena itu masalahnya, serahkan Ming Chang padaku. Huayru Muyu berpikir sejenak, lalu diam-diam menatap Su Yun dan berkata, Presiden punya cara untuk menghadapi Ming Chang. Marsikal G terkejut sesaat, lalu berkata cepat. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, cukup berikan surat tantangan kepada Ming Chang, tentukan waktu, kedua pasukan akan bentrok, dan tentukan pemenangnya. Jika Ming Chang sudah bergegas ke garis depan, dia pasti akan setuju, lagi pula, dia juga berharap bisa membuka gerbang B yang secepat mungkin. Kata Huayru Muyu. Hati Marsikal G dipenuhi kebingungan. Tentara B yang sudah lama tidak dibentuk, dan dia, yang disebut Marsikal, juga direkrut pada menit-menit terakhir. Tentu saja, kemampuan Huayru Muyu dalam menilai orang tidaklah buruk. Meskipun Marsikal G tidak banyak berhubungan dengan Huayru Muyu, dia pernah mendengar tentang wanita ini. Meskipun wanita ini punya beberapa metode, kekuatannya tidak luar biasa. Marsikal G tidak akan percaya bahwa dia bisa menghadapi Ming Chang. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ming Chang mengancam akan menangkapnya dan menjadikannya rekan kultivasi gandanya setelah mengetahui tentang Huayru Muyu, jantung Marsikal G mulai berdebar kencang. Huayru Muyu ini, mungkinkah dia ingin diam-diam menyiapkan penyergapan untuk menghadapi Ming Chang? Karena Presiden sudah berkata demikian, maka bawahan ini akan pergi dan bersiap. Saat Ming Chang bergegas ke garis depan, bawahan ini akan segera mengirim seseorang untuk menyampaikan surat tantangan. Iya, Marsikal G, terima kasih atas kerja kerasmu. Huayru Muyu berdiri dan berkata dengan lembut, saya telah bergegas ke sini, saya sedikit lelah. Perintahkan seseorang untuk mengatur dua tenda militer untuk saya, saya ingin istirahat. Iya. Marsikal G menangkupkan tinjunya dan berkata, lalu segera memerintahkan orang-orang untuk membuat pengaturan. Huqian Mei dan Huayru Muyu langsung keluar dari tenda militer, dan Su Yun mengikuti dari belakang. Di bawah pimpinan Marsikal G, sekelompok jenderal keluar dari tenda militer dan menyuruh dua wanita dan satu pria pergi. Ketika dia melihat Huayru Muyu pergi, Marsikal G menghela nafas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Saya tidak pernah menyangka kedua presiden ini akan datang saat ini. Dari kelihatannya, mungkinkah mereka punya cara untuk menghadapi Ming Chang? Marsikal G berkata dengan suara rendah. Kedua wanita ini cukup mampu. Jangan meremehkan mereka. Karena mereka telah berada di garis depan, mereka mungkin benar-benar punya cara untuk menghadapi Ming Chang. Jenderal di samping berkata, Benar, kemampuan kita hanya sebatas ini. Mari kita tunggu dan lihat. Tapi Marsikal, jika pihak B yang dikalahkan, dan wanita itu tidak mampu menghadapi Ming Chang, lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Karena itu, semua orang terdiam. Mengalahkan. Dua kata mencolok ini membuat hati orang berdebar kencang. Kudengar Ming Chang adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan. Siapapun yang mengkhianatinya akan dihukum mati. Tidak hanya tubuhnya yang akan dihancurkan, jiwanya juga akan dipenjara demi kesenangannya. Jika kami dikalahkan dan ditangkap, saya khawatir nasib kami akan sangat menyedihkan. Orang-orang di samping berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka juga menjadi pucat. Ming Chang telah menaklukkan beberapa wilayah, kekuatannya sangat mengerikan, dan satu-satunya yang dapat melawan Ming Chang adalah tentara dagang Bei Yang. Jika tentara dagang Bei Yang tidak mampu melawan Ming Chang, maka Ming Chang pasti akan melakukannya. Bisa maju ke seluruh dunia bela diri tertinggi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mungkin dia bahkan bisa menyatukan seluruh dunia bela diri tertinggi. Jika itu masalahnya, maka kita tidak akan memiliki pijakan di dunia bela diri tertinggi. Jika kami melakukan kesalahan, kami akan kehilangan segalanya. Kami tidak bisa berdiri di pihak yang salah. Para jenderal berdiskusi dengan hati-hati, semuanya memasang ekspresi serius. Marsekal G mendengarkan sepanjang waktu tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Semua jenderal memandangnya dengan pemikiran berbeda di benak mereka. Faktanya, mereka tidak bisa disalahkan atas hal ini. Ming Chang saat ini seperti matahari di langit, kekuatannya sangat kuat, dan pemimpin perdagangan Bei Yang adalah dua wanita, jadi mereka sedikit banyak khawatir. Marsekal G mengetahui hal ini, dan Huairo Muyu, yang telah pergi, juga mengetahui hal ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Mari kita tunggu dan lihat, jangan mengambil kesimpulan terlalu dini. Wanita ini, Huairo Muyu, tidak sesederhana yang kamu kira. Dia mampu menyatukan Bei Yang dalam waktu sesingkat itu, dan berkembang. Bei Yang ke kondisi berkembang saat ini, terlihat bahwa metodenya luar biasa. Terlebih lagi, ada satu hal yang tidak Anda ketahui, posisi Huairo Muyu di perdagangan Bei Yang adalah wakil presiden, yang berarti, dia adalah bukan pemimpin sebenarnya, masih ada seseorang di atasnya. Marsekal G berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir memusatkan pandangan mereka padanya. Ada orang lain, Marsekal, siapa lagi? Tentu saja ini pertemuan utama. Pada akhirnya, mereka tidak terlalu memperhatikan rahasia kamar dagang, dan tidak tahu banyak tentang masalah perdagangan Bei Yang. Apakah itu Presiden Hu Kian Mei? Tidak, dia hanya wakil presiden. Kalau begitu, Marsekal, siapa yang kamu bicarakan? Semua jenderal menatap Marsekal G dengan mata terbuka lebar. Marsekal G melirik orang-orang ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua datang dari luar, jadi tentu saja kalian tidak memahami masalah Bei Yang. Pada saat itu, Bei Yang belum bersatu seperti sekarang. Pada saat itu, Bei Yang sedang dalam masa perebutan hegemoni Kadin, berbagai Kadin sedang berebut kekayaan, dan meskipun merupakan Kadin, demi keuntungan, Kadin bisa dikatakan bertempur sampai mati, dan itu sangat tragis, apalagi untuk beberapa konsorsium besar, sudah naik ke level perang. Namun, situasi ini dengan cepat dipecahkan, tahukah Anda siapa yang memecahkan situasi ini? Huairu Muyu, seseorang berkata tanpa sadar. Namun, Marsekal G menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya seorang manajer, pemersatu sebenarnya adalah presiden. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Saat ini, Marsekal G tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya menjadi linglung. Kali ini, Hu Kian Mei dan Huairu Muyu datang, tapi bukan hanya mereka, mereka juga membawa seorang pria, mungkinkah pria itu? Memikirkan hal ini, wajah Marsekal G langsung menjadi pucat, dan keringat menetes dari dahinya. Marsekal, ada apa? Para jenderal di sampingnya melihat ekspresi Marsekal G tidak benar dan buru-buru bertanya. Tidak, tidak ada. Marsekal G menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba berubah menjadi ekspresi serius, dan berteriak kepada para jenderal, karena Anda memakan gaji raja, Anda secara alami harus berbagi kekhawatiran raja, dan hati Anda setia kepada raja. Karena kalian semua berada di bawah tendaku, kalian harus mematuhiku, dan terlebih lagi, jangan meragukan keputusan dan kemampuan raja apapun, untuk masalah hari ini, kalian semua dapat membicarakannya, jangan katakan lagi, jika aku mendengar ada yang mengatakan sesuatu tentang raja, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja, mengerti. Mendengar kata-kata Marsekal G, semua orang tidak bisa bereaksi. Mengapa Marsekal G tiba-tiba menjadi begitu setia? Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan hanya bisa mengepalkan tangan sebagai tanda setuju. 1168 Marsekal G telah membagi dua tenda militer, bermaksud agar Hukian Mei dan Huairu Muyu masing-masing memiliki satu tenda, sementara Suyun dan para pelayan lainnya telah mengaturnya. Hukian Mei dan Huairu Muyu tidak memperkenalkan Suyun, jadi Marsekal G tidak mudah menebak identitasnya. Namun, Huairu Muyu memang memasuki satu tenda, sementara Suyun ditarik ke tenda lain oleh Hukian Mei. Mei-er, yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencerna manfaat yang kuberikan padamu sebanyak mungkin, dan tidak terus-terusan memintanya. Suyun berkata dengan agak tak berdaya. Aku tahu, tapi kakak, kamu benar-benar hebat. Mei-er tidak menarikmu karena hal itu. Pipi Hukian Mei sedikit merah, dia tersenyum sedikit, dan matanya dipenuhi riak. Lalu untuk apa ini? Suyun mencubit wajah mungilnya yang mulus. Mata Hukian Mei yang sebesar permata berputar-putar, lalu berkata dengan lembut, kakak, bukankah menurutmu dunia bela diri tertinggi saat ini agak aneh? Mendengar itu, Suyun tidak mengerti, apa maksudmu dengan itu? Eh iya, itu maksudku. Hukian Mei mengeluarkan sepotong perkamen dari suatu tempat dan menyebarkannya ke tanah. Suyun melihat ke perkamen itu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah peta kasar dunia bela diri tertinggi. Semakin Suyun melihatnya, dia menjadi semakin bingung. Apakah ini cetak biru dari Ultimate Martial World? Menurutmu apa ini untukku? Hukian Mei berbaring di tanah, pantatnya yang gagah menghadap Suyun, dia melihat peta dengan hati-hati, lalu menunjuk ke suatu area di peta dengan jari kelingkingnya, dan berkata, tempat ini adalah tempat kita berada, Bey yang Ya, ini adalah domain naga langit. Ya, domain sempurna. Ya, domain bunga laut. Ya, pintu masuk ke dataran suci bela diri tertinggi. Ya, dan ini, ini, kakak, kamu seharusnya sudah ke sana sebelumnya, kan? Ya, Suyun melihat ke peta dan berkata, tapi setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu. Hukian Mei akhirnya mengangkat jarinya, menunjuk ke area di atas peta, dan bertanya, kalau begitu, kakak, tahukah kamu tempat apa ini? Konon bagian barat laut hitam adalah tanah tandus. Tidak ada pulau atau manusia di sana, yang ada hanya laut hitam pekat tanpa kehidupan. Tapi hanya itu informasi yang dimiliki dunia luar tentang bagian barat laut hitam, bukan? Mulut kecil Hukian Mei sedikit melengkung, dan berkata, dikatakan bahwa banyak orang yang pergi ke barat laut hitam tidak kembali, dan sangat sedikit hal mengenai barat laut hitam yang telah tersebar ke seluruh benua. Beberapa orang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah tempat di mana beberapa ahli tertinggi yang tersembunyi tinggal, dan bahwa mereka tidak dapat dengan mudah diganggu, atau mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh ahli tertinggi tersebut. Apakah kamu tertarik dengan tempat itu? Sedikit, tapi tidak banyak. Kalau begitu, jangan pedulikan itu. Suyun menghela nafas, dan berkata, aku punya cukup banyak hal untuk dilakukan, kamu rubah kecil sebaiknya tidak membuatku lebih banyak masalah. Saya ingin tahu apakah tempat itu memiliki sumber daya yang kita inginkan. Kalau begitu kirimkan saja seseorang kemari. Sebelumnya, kami mengirim dua kelompok orang, tapi sebelum mereka bisa mencapai bagian barat laut hitam, mereka semua mati. Dunia bela diri tertinggi saat ini sangat kacau, dan jalanan dipenuhi bandit. Dunia bela diri tertinggi itu sangat besar, tapi selain di sini, masih banyak tempat yang belum kita ketahui. Kakak, aku hanya mengatakan ini, tidak ada arti lain. He he, saya akan berkultivasi. Kata Hukian Mei, lalu duduk di depan selangkangan Suyun, dan segera mulai berkultivasi. Suyun kaget, dia tertawa getir, dan hanya bisa melepaskannya. Titik. Titik. Di langit biru, sejumlah besar bayangan hitam dengan panik bergegas ke depan, dan di bagian paling depan dari sosok-sosok ini ada sebuah eksistensi yang tampak seperti meteor hitam. Orang ini terbang sangat cepat, seolah ingin membelah langit dengan tubuhnya sendiri. Meskipun orang-orang di belakangnya mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, sulit bagi mereka untuk mengikutinya. Kejar, kejar dia. Apapun yang terjadi, kita harus menangkap orang ini. Pemimpinnya juga mengejar dengan sekuat tenaga. Dia hampir bergegas dengan kiabadinya, dan tidak khawatir sama sekali bahwa dia tidak akan mampu melawan pengejarnya ketika kiabadinya habis. Oleh karena itu, kecepatannya juga sangat cepat. Namun, karena dia tidak khawatir tentang hilangnya kiabadinya, itu berarti dia tidak berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan orang ini. Dari kelihatannya, dia seharusnya punya kartu truf. Pengejaran itu sangat intens, tetapi mereka tidak tahu bahwa seorang pria bertopeng juga diam-diam datang dari balik bayang-bayang. Orang yang dikejar adalah iblis bulat yang melarikan diri dari sekte pencarian abadi. Dia telah melepaskan ki iblis di sepanjang jalan, menarik orang-orang dari pengadilan abadi untuk mengejarnya, dan sekte pencarian abadi telah menjadi sasaran pengadilan abadi. Jika dia tidak mengalihkan kecurigaan pengadilan abadi terhadap sekte pencarian abadi, maka sekte pencarian abadi akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Entah itu Suyun atau iblis bulat, mereka berdua terlalu meremehkan metode pengadilan abadi. Ternyata ada lebih dari satu orang di pengadilan abadi seperti Yuwan Tianya. Saya harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Selama berita tentang Qin Qianlon menyerang pengadilan abadi menyebar, kecurigaan terhadap sekte pencarian abadi akan hilang. Pada saat itu, semua masalah akan terpecahkan. Setan bulat itu berpikir, sekarang orang-orang dari alam iblis sejati telah pindah ke dunia bawah, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk tinggal. Jika kekuatan yang Suyun bangun di dunia abadi juga dilenyapkan oleh pengadilan abadi, maka alam iblis sejati tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak peduli apa, dia harus melindungi sekte pencarian abadi. Saat ini, kekuatan Suyun tidak cukup untuk melawan pengadilan abadi, jadi dia tidak bisa diekspos. Wajah iblis bundar itu sangat berat, dan ekspresinya menjadi agak menyeramkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meningkatkan kecepatannya. Hanya saja, orang-orang dari pengadilan abadi ini tampaknya sangat mahir dalam seni berburu. Setelah mengejar iblis bulat begitu lama, mereka tidak menunjukkan kelelahan sedikitpun. Setan bundar itu mengertakkan gigi dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat pemimpinnya mengeluarkan botol porselen dengan bunga biru tua tertancap di mulutnya. Bunga itu mekar, dia mengulurkan tangannya dan merobek kelopak bunga biru yang mekar itu. Setelah menghancurkannya, dia melambaikan tangannya, menyebabkan bubuk kelopak bunga biru itu bertebaran dan mendarat di tubuh orang-orang dari pengadilan abadi. Dalam sekejap, tubuh mereka yang kelelahan langsung segar kembali. Harta karun lain dari pengadilan abadi. Setan bundar itu mengerutkan kening. Dia tidak mau kalah saat dia mendesak harta karun itu untuk melarikan diri. Sebenarnya, dalam hal kekuatan, metode sekte pencarian abadi sudah cukup untuk membunuh orang-orang dari pengadilan abadi berkali-kali lipat. Mereka tidak perlu melarikan diri, tapi, jika orang-orang dari pengadilan abadi ini mati di sini, maka mereka akan mengaku. Sangat mudah untuk membunuh orang-orang ini, tetapi akan sangat sulit untuk menghadapi pasukan sekte pencarian abadi yang datang dari belakang. Saat ini, dia hanya bisa mundur dan tidak maju. Pemimpin itu mengejar tanpa henti. Meskipun iblis bundar dapat mengaktifkan harta karun, harta karunnya masih kurang dibandingkan dengan harta karun pengadilan abadi yang aneh dan mempesona. Meskipun Suyun memiliki beberapa sekte abadi yang kuat di tangannya, bahkan jika sekte abadi ini diikat bersama, mereka bahkan tidak akan mampu dibandingkan dengan sepersepuluh dari pengadilan abadi. Di depan kita ada Fallen Cloud Beach. Setelah Fallen Cloud Beach, terdapat sungai spasial. Aura spasial di sungai tersebut sangat kuat. Jika Anda dengan santai mengaktifkan aura spasial di sungai, akan tercipta fluktuasi spasial. Itu akan memindahkan kastor menjauh dari tempat ini. Selama kamu mendekati sungai, kamu akan dapat melarikan diri dari kejaran pengadilan abadi. Ekspresi Iblis Bulat itu menegang. Kali ini, dia tidak menahan diri lagi. Dia mengerahkan seluruh kinya dan berlari ke depan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, menjauh dari orang-orang dari pengadilan abadi di belakangnya. Setelah memasuki dunia abadi, kekuatan Iblis Bundar juga meningkat pesat. Sebagai salah satu orang utama yang bertanggung jawab atas alam Iblis sejati di dunia abadi, Suyun sangat mementingkan budidayanya. Di masa lalu, materi dan koin abadi semuanya diberikan kepada Iblis Bulat, dan segala jenis harta langka juga diberikan kepadanya. Iblis Bundar mengerti maksud Suyun, alam Iblis sejati membutuhkan penggarap Iblis yang kuat untuk mendukungnya. Alam Iblis sejati saat ini tidak memiliki jumlah orang sebanyak dunia abadi, dan kekuatan bertarung individu mereka juga tidak sebaik dunia abadi. Terlalu banyak hal yang perlu dilakukan, dan dia hanya satu orang, jadi dia membutuhkan orang lain untuk berbagi beban dengannya. Bakat Iblis Bulat itu sangat bagus. Meskipun dia terlihat tua, dia sangat gila saat berkultivasi. Selama periode waktu ini, kekuatannya telah meningkat pesat, dan tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun orang-orang dari pengadilan abadi ini terlihat sangat ganas, dalam hal kekuatan individu, mereka semua lebih rendah dari Iblis Bulat. Melihat sosok Iblis Bulat semakin mengecil, orang-orang di pengadilan abadi ini menjadi cemas. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Aura kita tidak akan mampu mengimbanginya. Berengsek. Orang-orang dari sekte pencarian abadi tidak bisa mengimbangi kecepatan kita sama sekali. Kita seharusnya membiarkan mereka berkeliling dan mengepung kita. Sekarang sudah terlambat. Kapten. Beberapa dari mereka tidak sabar. Jika mereka gagal di sini, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan orang ini lagi. Jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Pemimpin kelompok itu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin. Dia mengeluarkan lonceng perunggu seukuran telapak tangan dan meletakkannya di telapak tangannya. Saat dia terbang, dia menatap Belkuno dengan tatapan puas di matanya. Semuanya sebenarnya sesuai ekspektasiku. Kamu tidak perlu panik. Orang ini sudah jatuh ke tangan kita. Dia tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, semua orang tercengang. Kapten, ini, apa? Heh, ini adalah jam aliran luar angkasa yang diberikan kepadaku oleh Tuhan. Ini khusus digunakan untuk menangkap orang ini. Jam aliran luar angkasa. Ya, setelah diaktifkan, itu dapat membalikkan waktu keberadaan di lokasi tertentu, mengembalikannya ke keadaan dan posisi seratus napas kemudian. Ada harta karun seperti itu. Mungkinkah, Kapten, kamu, sengaja mengejar orang itu ke sini? Seseorang mengungkapkan niat pemimpinnya. Namun, pemimpinnya tersenyum dingin dan mengangguk. Ya, kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar ini, kepanikan semua orang hilang. Jadi semuanya berada di bawah kendali pemimpin. Mereka masih mengejar tanpa henti, namun tidak semrawut sebelumnya. Segera, sosok iblis bundar di depan mereka berangsur-angsur menghilang, mengguncang mereka sepenuhnya. Namun, mereka tidak cemas, dan langsung bergegas menuju Space Jam River. Tanpa ragu, untuk sepenuhnya menghilangkan kejaran orang-orang di pengadilan abadi, Space Jam River adalah pilihan terbaik. Sekelompok orang bergegas ke sungai, tetapi tidak ada tanda-tanda setan bulat, hanya aura ruang yang bergejolak. Melihat iblis bulat itu telah pergi, Faseles yang bersembunyi di kegelapan diam-diam mundur dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, bel besar berbunyi. Kedengarannya seperti auman raksasa kuno. 1169. Saat bel aneh berbunyi, Faseles, yang bersembunyi di kegelapan, menjadi tegang. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan, bel tersebut melepaskan lingkaran riak putih ke abu-abuan yang menyapu menuju sungai spasial dan mengelilingi tempat di mana iblis bundar itu pergi. Secara bertahap, energi spasial di sekitar sungai yang melompat secara aneh berkumpul menuju sumber riak. Ruang di sana mulai bergetar seperti lembaran yang terus bergetar. Guncangannya semakin kuat dan kuat, seolah-olah seluruh kehampaan akan terguncang menjadi debu. Saat ini, suara mendesing. Suara aneh terdengar. Tempat di mana kehampaan bergetar tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari cahaya. Dia sepertinya terjebak oleh sesuatu dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia jatuh ke awan tidak jauh dari sana. Faseles, yang bersembunyi di kegelapan, segera memfokuskan pandangannya. Setan bulat. Setan bulat, dia telah ditangkap. Bagaimana ini mungkin? Setan bundar itu jelas telah meninggalkan tempat ini melalui sungai spasial. Bagaimana dia bisa ditangkap lagi? Metode apa yang digunakan pengadilan abadi? Faseles tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat iblis bulat itu ditangkap, orang-orang pengadilan abadi segera mengelilinginya. Pemimpin itu mengangkat harta sihirnya lagi dan sebuah kotak kayu hitam muncul di telapak tangannya. Dia membuka kotak kayu dan mengaktifkan ki abadinya. Aliran udara gelap keluar dari kotak kayu dan bertiup ke arah iblis bulat itu. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ini adalah harta ajaib yang secara khusus diberikan kepada kami oleh para petinggi untuk menangkapmu. Bahkan Dewa Roh yang mendalam tidak dapat melarikan diri dari penangkapan mereka. Terimalah nasibmu. Pemimpin itu mencibir. Meskipun tidak banyak orang dari pengadilan abadi kali ini, mereka semua telah bersiap. Arus udara menyelimuti iblis bundar itu. Iblis bundar itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengaktifkan ki iblisnya untuk melarikan diri. Namun, seluruh tubuhnya sepertinya telah tertutup sepenuhnya oleh aliran udara. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, ki iblis tidak bisa meninggalkan tubuhnya, apalagi melawan arus udara. Tubuhnya perlahan bergerak menuju kotak kayu itu. Pada saat ini, seluruh kekuatannya digunakan untuk melawan arus udara, apalagi melawan makhluk abadi lainnya. Pergi. Pemimpin yang mengaktifkan kotak kayu itu berteriak. Orang-orang pengadilan abadi di kedua sisi segera bergegas dan menyerang iblis bulat itu. Bang-bang-bang. Beberapa tangan besi dan kaki besi menghantam tubuh iblis bundar itu, secara langsung menyebarkan energi iblis yang ingin keluar dari tubuhnya. Saat energi iblis menyebar, Kimeridian menjadi kacau, dan tubuh iblis bundar segera menjadi bergejolak. Dia menjerit dan mengeluarkan setegup darah. Kekuatannya runtuh, dan dia tidak berdaya menahan aliran udara. Tubuhnya langsung terbang menuju kotak kayu tersebut. Ini buruk. Dalam kegelapan, Faseles merasa cemas dan hendak bergegas keluar. Jika iblis bulat ditangkap oleh lawan, dengan sarana pengadilan abadi, bahkan jika iblis bulat lebih memilih mati daripada berbicara, itu akan sia-sia. Pengadilan abadi pasti bisa menggali semua yang ada di hatinya dengan mudah. Faseles mengatupkan giginya, setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Jika dia tidak menyelamatkan iblis bulat itu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Suyun. Namun pada saat ini, iblis bulat yang hendak tersedot ke dalam kotak kayu tiba-tiba mengalami fenomena aneh. Tubuhnya melepaskan sejumlah besar ki iblis, dan ki iblis ini sepertinya langsung keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi retakan yang menyeramkan dan menakutkan, dan sejumlah besar darah dihasilkan dari tempat di mana ki iblis bocor. Iblis bundar itu sepertinya dengan paksa menggunakan ki iblisnya sendiri untuk menahan aliran udara ini. Meskipun efeknya memang sangat bagus, harganya sepertinya agak terlalu tinggi. Dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, mengertakkan gigi, dan langsung keluar dari aliran udara. Namun, saat dia bergegas keluar, beberapa laiki abadi menyerang dari samping, menghantam tubuhnya dengan keras, menyebabkan seluruh tubuhnya jatuh sekali lagi, menuju awan di samping. Bang! Setan bundar itu mendarat di tanah, terengah-engah. Wajahnya sangat pucat, seolah-olah dia sudah berada di ujung tambatannya. Harta ajaib dari pengadilan abadi terlalu mengejutkan. Jagoan! Saat ini, Faseles yang berada di samping keluar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, iblis bulat itu pasti akan mati. Siapa? Pemimpinnya memperhatikan ada seseorang yang datang dan segera berteriak. Namun, orang itu mengabaikan orang-orang dari pengadilan abadi dan langsung bergegas menuju iblis bulat itu. Tidak berwajah. Setan bundar itu membuka matanya lebar-lebar dan memandang orang yang datang. Meski Faseles telah menyamar, dia masih bisa mengenali siapa orang ini dari matanya yang dipenuhi kegilaan. Kamu tidak bisa keluar. Jika Anda keluar, sekte pencarian abadi tidak akan pernah bisa menghilangkan kecurigaan itu. Setan bundar itu bergumam, tapi perlahan menutup matanya. Penatua Yuanmo, kamu baik-baik saja. Faseles terbang dengan cepat, diam-diam mengaktifkan Ki Abadi untuk mengirim pesan ke iblis bulat. Tak berwajah, segera hentikan, aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi, suara iblis bundar itu sedikit lemah. Penatua Yuanmo, apa maksudmu dengan itu? Faseles tertegun, sama sekali tidak mengerti apa maksud dari setan bulat itu. Jika aku diselamatkan olehmu hari ini, orang-orang dari pengadilan abadi ini pasti akan memastikan bahwa sekte pencarian abadi memiliki hubungan dengan alam iblis sejati. Dengan cara ini, segala sesuatu yang telah bekerja keras oleh raja iblis dan master sekte akan sia-sia, dan alam iblis sejati juga akan menyambut bencana. Tetapi jika aku tidak menyelamatkanmu. Jangan khawatir, aku akan menyimpan semua rahasianya, dan tidak akan pernah membiarkan orang-orang di pengadilan abadi mengetahui apapun tentang kita. Kata iblis bundar itu, lalu berdiri dengan susah payah. Dia menatap Faseles, yang bergegas mendekat, mengeluarkan seteguk darah, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, kamu ingin menangkapku. Huh, jangan pikirkan itu. Biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Saat suaranya jatuh, aura kehancuran yang menakutkan dan kuat tiba-tiba menyembur keluar dari dalam iblis bundar itu. Ah, ini, ini. Oh tidak. Wajah orang-orang di pengadilan abadi semuanya berubah. Mereka awalnya mendekati iblis bulat, tetapi setelah kemunculan aura ini, mereka semua mundur dengan gila-gilaan. Tanpa wajah tercengang, ketika dia sadar, sudah terlambat untuk menghentikannya. Oh tidak, penghancuran jiwa sendiri. Wajah pemimpin itu berubah, dan dia segera berteriak dengan marah. Cepat, hentikan dia. Sudah terlambat, Kapten. Jika kita pergi sekarang, kita akan mati. Mundur. Orang-orang lain dari pengadilan abadi berteriak. Pemimpin itu mengertakkan gigi, dan akhirnya harus menyerah. Tubuh iblis bundar telah rusak, dan aura kehancuran muncul terlalu cepat, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Tidak ada yang menyangka iblis bulat akan memilih metode ekstrim saat ini. Iblis Bulat Penatua. Faseles masih ingin menyimpannya, tapi apa yang dilakukan sudah dilakukan. Tubuh iblis bundar itu membengkak, dan luka di tubuhnya berhenti mengeluarkan darah. Sebaliknya, itu digantikan oleh aura kehancuran yang tak ada habisnya. Aura kehancuran sepertinya mengalir deras. Segera, aura kehancuran menenggelamkannya, dan memenuhi sekeliling. Lalu, langsung meledak. Ledakan. Suara keras itu seakan menghancurkan langit yang luas. Ledakan yang mengejutkan membubarkan awan di sini, dan seluruh langit dipenuhi aura kehancuran, lalu menghilang. Pada akhirnya, semua yang ada di sini berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada angin, tidak ada awan, dan bahkan langit menjadi sangat gelap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahayanya secara bertahap menjadi lebih kuat. Pemimpin dan anggota pengadilan abadi lainnya menatap tempat ini dengan mulut ternganga. Wajah semua orang membatu, dan tidak ada perubahan untuk waktu yang lama. Faseles berada di dekatnya, dan menerima banyak dampak ledakan. Dia dikirim terbang lebih dari seribu meter jauhnya. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, sosok iblis bundar itu sudah lama hilang, dan bahkan tidak ada jejak jiwanya yang tersisa. Itu benar-benar mati, hilang sama sekali. Hilang. Dia mati begitu saja. Tetua klan agung dari sekte iblis sejati, pemimpin sekte pencarian keabadian, dan orang yang mengalahkan dunia abadi bersama Suyun, telah pergi begitu saja. Dia sama sekali tidak menyadari rasa sakit di tubuh Faseles. Matanya tertuju sepenuhnya pada tempat di mana iblis bundar itu meledak, seolah dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Adegan itu hening untuk waktu yang lama. Bahkan suara angin pun hilang, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pemimpinlah yang pertama bereaksi. Dia bergegas dan berdiri di tempat iblis bundar itu meledak. Dia memejamkan mata dan merasakan sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita sibuk sia-sia. Target misi sudah mati. Bajingan. Semua orang sangat marah. Namun dengan sangat cepat, pandangan semua orang terfokus pada Faseles. Pemimpinnya segera terbang, sementara orang-orang lainnya mengepung Faseles, semuanya memandangnya dengan waspada. Ki Abadi segera diaktifkan oleh mereka, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Siapa kamu? Saya dari Sekte Pencarian Abadi. Faseles segera berkata, semuanya, jangan panik, saya di sini hanya untuk membantu Anda di bawah perintah wakil pemimpin Sekte Yang. Dari Sekte Pencarian Abadi. Orang-orang ini bingung. Melihat ini, Faseles buru-buru mengeluarkan tanda dari Sekte Pencarian Abadi dan menunjukkannya kepada mereka. Keraguan semua orang hilang ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, sejumlah besar orang dari Sekte Pencarian Abadi terbang dari jauh. Mereka ada di sini secara simbolis untuk membantu pengadilan abadi. Melihat ini, orang-orang dari pengadilan abadi menghilangkan keraguan mereka dan berhenti berbicara. Karena target misinya sudah mati, kami hanya bisa mencari petunjuk dari tempat lain. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam, semuanya, istirahatlah. Nanti kita akan berkomunikasi dengan atasan kita, lalu membuat rencana. Ya, pemimpin. Sayang sekali, kami menghabiskan begitu banyak harta sihir yang tiada taraf, tetapi gagal mencapai target. Saya khawatir kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan kami. Ya, pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Aduh. Semua orang menghela nafas. Tapi saat ini, pemimpin. Seseorang dari pengadilan abadi berseru. Pemimpin segera menoleh, dan melihat orang dari pengadilan abadi mengangkat token di tangannya dan menatapnya dengan ekspresi kusam. Pemimpin itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Kapten-kapten. Penghuni iblis. Penghuni iblis sedang menyerang pengadilan abadi kita, orang itu melontarkan beberapa kata ini dengan mulut gemetar. Hati semua orang hampir melompat keluar ketika mendengar ini. Menyerang pengadilan abadi. Sejak berdirinya pengadilan abadi, kapan mereka pernah diserang? Dan kali ini, itu adalah iblis. 1170. Orang-orang dari sekte pencarian abadi terbang menuju sekte pencarian abadi satu demi satu. Sekelompok orang dari pengadilan abadi telah pergi dengan tergesa-gesa sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyambut sekte pencarian abadi. Mereka tidak perlu menyapa sekte rendahan seperti sekte pencarian abadi. Faseles adalah orang terakhir yang kembali. Saat dia kembali, dia berdiri di pintu masuk tempat budidaya Master Sekte. Dia berdiri diam di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Suli Uluo dan Siang yang mengetahui bahwa Faseles telah kembali, mereka segera bergegas mendekat. Dia menyuruh semua murid di dekatnya untuk pergi, lalu berjalan di depan Faseles dan bertanya dengan cemas bagaimana kabar penatua Yuanmu. Apakah Anda berhasil melarikan diri? Entah kenapa, Suli Uluo mendapat firasat buruk. Penampilan Faseles terlalu sunyi, jika iblis bundar itu lolos dengan selamat, mungkin dia tidak akan seperti ini. Siang yang juga memandang Faseles dengan gugup, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Namun, Faseles tetap diam, tapi kali ini, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Melihat tindakan Faseles, mata keduanya bergetar, dan mereka terdiam. Penatua Yuanmu sudah meninggal. Tanpa disadari, suara pelan keluar dari mulut Faseles. Mendengar itu, Siang yang sangat terkejut hingga dia mundur dua langkah dan duduk di tanah, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Apakah dia dibunuh oleh orang-orang dari pengadilan abadi? Su Liu Luo menarik nafas dalam-dalam, menatap Faseles dan bertanya. Meskipun budidayanya tidak sebaik Siang Yang, dia memiliki efek warna indah, dan temperamennya jauh lebih kuat daripada Siang Yang. Faseles menggelengkan kepalanya, dia tidak dibunuh oleh orang-orang dari pengadilan abadi, tetapi dipaksa mati oleh mereka. Apa yang sedang terjadi? Su Liu Luo bertanya. Faseles ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan semua yang dilihatnya kepada mereka. Keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa Iblis Bundar itu mengorbankan dirinya adalah untuk melindungi Sekte Pencarian Abadi, Istana Linglong Agung, Aula Naga Tersembunyi, Aula Riang, dan Sekte Delapan Harmoni. Dia telah mengorbankan dirinya demi masa depan alam Iblis sejati, dan ini adalah pengorbanan yang benar, jadi tentu saja itu sepadan. Namun, dengan kematian Iblis Bulat, orang-orang ini tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Su Yun. Bagi Su Yun, Iblis Bulat itu bisa dikatakan sebagai guru dan teman. Pentingnya Iblis Bulat bagi Su Yun sulit diperkirakan. Nona, apa yang harus kita lakukan? Siang yang dengan hati-hati bertanya pada Su Liuluo. Tapi Su Liuluo menghela nafas berat, dan berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah mati, tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah tidak membiarkan Penatua Yuan Mo mati sia-sia, orang-orang dari pengadilan abadi pergi dengan tergesa-gesa, jika saya tidak salah, Qin Qianlong dan yang lainnya pasti sudah menyerang pengadilan abadi, dan dengan kemunculan mereka, perhatian pengadilan abadi kemungkinan besar akan dialihkan, dan sekte pencarian abadi juga akan terbebas dari kecurigaan. Kami untuk sementara aman, sekarang, dengan seluruh kekuatan kami, kami akan mengintegrasikan sekte pencarian abadi, terus menambang-tambang roh, memulihkan diri dengan baik, dan diam-diam menyiapkan tablet peringatan untuk Penatua Yuan Mo. Iya. Selain itu, minta Kaitian dari Pintu Delapan untuk membuat persiapan untuk mendukung Qin Qianlong dan Xingbai. Pastikan mereka dapat mengungsi dengan aman. Tidak ada lagi pengorbanan yang bisa dilakukan. Iya. Kata Xiang yang lalu mundur dengan ekspresi berat. Su Liu Luo memandang Faseles, menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Begitu berita kematian Iblis Bundar sampai ke telinga orang-orang dari sekte Iblis Sejati, siapa yang tahu seberapa besar kekacauan yang akan ditimbulkannya. Di samping Medan Perang Perbatasan Bei Yang Tentara yang dibentuk oleh Ming Chang dan tentara yang dibentuk oleh kamar dagang Bei Yang dengan cepat berkumpul dan menuju medan perang. Surat tantangan telah dikeluarkan. Hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan. Ketika Ming Chang tiba di barak perbatasan, dia tidak sabar untuk membuka gerbang Bei Yang agar dia bisa menaklukkan Bei Yang. Sebagai kamar dagang utama, sumber daya dan kekayaan Bei yang tidak ada bandingannya dengan dunia lain. Selama dia menaklukkan Bei Yang, dia bisa dengan mudah mendapatkan beberapa wilayah berikutnya. Dengan Bei Yang, kekuatan Ming Chang pasti akan melonjak, dan alam lainnya pasti akan mudah didapat. Su Yun, Hu Kian Mei dan Hu Airu Muyu tiba di depan tentara. Saat ini, Mar Sekal G telah memerintahkan para jenderal untuk menyusun pasukan dan mempersiapkan diri. Semua prajurit mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi, sepertinya mereka bisa memulai perang kapan saja. Di sisi lain, ada pasukan Ming Chang yang terus berkumpul. Pada pandangan pertama, pasukan Bei yang tampaknya berjumlah sekitar 500 ribu orang, sedangkan pasukan Ming Chang berjumlah sekitar 700 ribu orang, dan sebagian besar orang di pasukan Ming Chang lebih kuat daripada tentara Bei Yang. Pasukan Bei yang hampir semuanya disewa oleh Spirit Cultivator, kekuatan mereka tidak merata, dan banyak orang belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu sebelumnya. Banyak orang di pasukan Ming Chang telah mengalami perang di beberapa alam, meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, mereka masih jauh lebih kuat daripada tentara Bei Yang. Presiden. Melihat Huairu Muyu dan Hukian Mei telah tiba, Marsikal G segera berjalan mendekat dan membungkuk. Huairu Muyu mengangguk, dia melirik ke arah tentara, dan kemudian mengalihkan pandangannya yang cerah ke sisi lain. Para prajurit di sisi lain semuanya sangat serius, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh, satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah pasukan yang dibentuk oleh penggarap roh yang terlatih. Pada saat ini, terjadi keributan di pasukan-pasukan Ming Chang, setelah itu, barisan jenderal yang menunggangi kuda tinggi, dipimpin oleh seorang penggarap roh yang duduk di kereta giok emas, berjalan ke depan formasi. Orang ini sangat mewah, kereta di bawah selangkangannya ditarik oleh empat makhluk roh seperti kilin, dia duduk di dalam kereta, bersandar di kursi bulu burung Phoenix, memeluk seorang wanita yang sangat cantik dengan pakaian yang sangat terbuka, di depannya adalah seorang meja kecil, meja itu penuh dengan makanan lesat, wajahnya memerah, dan mulutnya mengarah ke cangkir anggur yang diserahkan oleh salah satu wanita. Pria itu minum seteguk, wajahnya penuh kepuasan, matanya yang sedikit mabuk samar-samar menoleh. Ketika dia melihat Hukian Mei dan Huairu Muyu berdiri di depan formasi, matanya yang sedikit mabuk segera melepaskan gelombang cahaya emas, seluruh wajahnya juga menjadi lesu sesaat, setelah beberapa saat, dia berseru kaget. Apakah orang ini mincang? Huairu Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Iya, kata Marsikal G. Huff, wajah yang menjijikkan. Hukian Mei cemberut dan berkata, lalu diam-diam menatap Suyun yang berdiri di sampingnya. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih selangkangan Suyun. Kaki Suyun lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Melihat gadis itu menutupi bibirnya dan terkikik, dia menjadi marah dan diam-diam mendengus, dia menyalurkan kiabadinya dan menciptakan ilusi, sementara tubuh aslinya segera menjadi tidak terlihat dan berjalan ke sisi Hukian Mei tanpa keraguan, tangan besarnya langsung meraihnya. Menuju dada dan pantatnya. Ah! Hukian Mei terkejut, dia merasakan perasaan familiar datang dari seluruh bagian vital tubuhnya. Dia dengan cemas menatap Suyun, hanya untuk melihat bahwa Suyun berdiri di sana seperti patung, seolah dia tertegun. Namun perasaan ini, dia berani menyimpulkan bahwa itu adalah tangan Suyun. Sial! Kakak hanya tahu bagaimana melakukan hal buruk. Hukian Mei terengah-engah, wajahnya memerah dan berkata dengan lemah. Mei-er, ada apa? Mengapa wajahmu terlihat seperti ini? Apakah ada yang salah denganmu? Huairu Muyu yang berada di samping melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak ada apa-apa. Hukian Mei segera berkata. Tapi saat ini, dia tiba-tiba menjerit aneh, suaranya seperti suara kucing. Huairu Muyu dan Marsikal G memandangnya dengan rasa ingin tahu, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Hukian Mei segera tersenyum, menutupi kecanggungannya, dan dengan cepat memalingkan wajahnya. Huairu Muyu berpikir sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Hukian Mei merasa kakinya menjadi lunak, ekor besar di belakang pantatnya berayun keras, tangan kecilnya memegang rat pakaiannya, air mata sepertinya akan mengalir keluar dari matanya. Kaka, Mayer tahu kesalahannya, tolong, tolong, biarkan aku pergi. Hukian Mei sepertinya tidak tahan lagi, dan dengan lembut memohon belas kasihan. Namun, sepasang tangan yang masih merabar-rabar sekujur tubuhnya tidak berhenti, hanya mendengar suara Su Yun terngiang di telinganya. Huff, mari kita lihat apakah kamu masih berani bertindak sembarangan di depanku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi, kakak, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Melihat Hukian Mei hendak menangis, Su Yun tidak mau berlebihan. Dia mencubit pantatnya dan tertawa, baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan langsung menanganimu. Menarik tangannya, Hukian Mei merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya, dan dia menghembuskan napas dengan keras, tetapi pada saat itu, wajahnya memerah dan matanya berair, seolah-olah dia telah jatuh cinta. Dia menoleh untuk melihat Su Yun di belakangnya, dan menggigit bibirnya, makna di matanya jelas. Su Yun secara alami melihatnya, tapi dia masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa bertindak sembarangan. Dia hanya bisa menatap Hukian Mei dengan tegas, lalu mengalihkan pandangannya. Meskipun Hukian Mei tergerak, dia masih bisa membedakan situasi saat ini. Dia bergumam, kakinya yang bulat sedikit terpelintir, dan tidak mengatakan apapun lagi. Hahaha, mungkinkah keduanya adalah presiden kamar dagang Bey yang bagus, bagus, memang benar seperti rumor yang beredar. Dia benar-benar cantik luar biasa, dan mau tak mau aku merasa kasihan padanya. Sepertinya Tuhan ini diberkati. Saya beruntung. Hahaha. Saat itu, ledakan tawa liar mengganggu rayuan antara Su Yun dan Hukian Mei. Melihat ke sisi Ming Chang Jun, Ming Chang yang sedang duduk di kereta segera pindah dengan senyum gembira di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan, dan dia segera menilai Huairu Muyu dan Hukian Mei, seolah-olah dia sedang melihat barang-barangnya sendiri. Huairu Muyu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata itu, tapi Hukian Mei tidak berani. Dia memeluk payudaranya yang besar dengan kedua tangannya, mendengus pelan, dan bertanya, Ai yaya, dari mana anjing ini berasal, kenapa dia menggonggong di sini? Sangat berisik, sangat berisik. Mendengar itu, jejak kemarahan melintas di mata Ming Chang, tapi senyuman di wajahnya tidak berkurang. Dia mengusap dagunya dan mengukur Hukian Mei, wajahnya dipenuhi kepuasan, dan dia terus menganggupkan kepalanya, tangannya meraih dada wanita itu, dan segera mengerahkan kekuatan, menyebabkan wanita itu menangis kesakitan, tetapi dia tidak berani melakukannya. Membuat suara. Menarik? Hahaha. Ming Chang menatap Hukian Mei, senyumnya menjadi semakin arogan. Terima kasih telah menonton.